Sejumlah nelayan Semarang ini tengah sibuk memilah hasil panen raya komoditas kerang hijau yang diambil dari rumpon kooperasi milik kelompok nelayan Nusantara. Dan panen raya ini baru pertama kali dilakukan. Rumpon sendiri adalah karang buatan yang dibuat secara konvensional oleh tenaga manusia sebagai rumah bagi para ikan dan kerang. Rumpon kooperasi ini didirikan dan dikelola secara swadaya oleh nelayan yang tergabung di kooperasi Nusantara Kampung Nelayan Tambak Rejo, Semarang Utara, Kota Semarang. Dhani Rujito, Ketua Kooperasi Nelayan di Kampung Tambak Rejo berujar pada panen perdana kali ini para nelayan dapat memanen hingga 4 kuintal kerang hijau. Jumlah panen sendiri sengaja dibatasi untuk menjaga stabilitas harga. Kegiatan di sini sekadarnya kan panen raya mbak. Kita perdana panen raya di rumpon kooperasi yang didirikan barusan hanya berapa bulan. Dan alhamdulillah mungkin kita adakan semacam panen raya. Semacam panen raya itu kita panen bareng-bareng. Dan alhamdulillah di data. Tadi kita sepakat kita ambil tidak terlalu banyak. Dulu satu orang itu 50 kilo. Jadi kalau dikasih kali 8, itu berarti 5 kali 8. Sekitar 4 kintalan kan. Ketika panen raya tiba, harga komoditas kerang hijau berkisar di harga 5 ribu rupiah per kilogram. Sementara jika tidak sedang dalam musim panen, harga kerang hijau berkisar dari 7 ribu hingga 10 ribu rupiah per kilogram. Panen komoditas kerang hijau sendiri tergolong lama. Dalam setahun setidaknya kerang hijau dapat dipanen sebanyak 2 kali saja. Namun memang budidaya kerang yang dilakukan oleh kelompok nelayan di Tambak Rejo dengan menggunakan metode rumpon ini merupakan salah satu alternatif untuk mata pencarian mereka di tengah kesulitan melaut. Apalagi, kini nelayan semakin sulit mencari ikan akibat berbagai gempuran infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kawasan industri, dan proyek reklamasi. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.